Intro Kelompok Taliban semakin merajalela di Afganistan. Kini kelompok tersebut sudah hampir menguasai ibu kota. Sebelumnya, pejabat pertahanan Amerika Serikat memprediksi kelompok Taliban bisa mengisolasi Kabul, ibu kota Afganistan dalam 30 hari. Mereka bahkan diperkirakan mungkin mengambil alih Kabul dalam waktu 90 hari. Prediksi tersebut bukan tanpa sebab, pasalnya beberapa hari belakangan ini kelompok Taliban memang tengah gencar-gencarnya melancarkan serangan ke wilayah Afganistan. Tak hanya itu pejabat Amerika Serikat yang enggan disebut namanya itu, memprediksi itu dari hasil kemajuan pesat yang telah dicapai Taliban di seluruh wilayah saat pasukan asing pimpinan Amerika Serikat pergi dari Afganistan. Sementara itu, seorang pejabat senior Uni Eropa mengatakan, Taliban kini menguasai 65% Afganistan dan merebut atau mengancam akan mengambil alih 11 ibu kota provinsi. Bahkan pada hari ini, kelompok Taliban dilaporkan telah merebut kota strategis Afganistan, Ghazmi yang berjarak hanya 150 km, 95 mil, dari Kabul, ibu kota Afganistan. Dengan demikian sudah 10 provinsi hingga kini direbut oleh Taliban. Kota itu terletak di sepanjang jalan raya utama Kabul Gandahar, yang secara efektif berfungsi sebagai pintu gerbang antara ibu kota dan basis Taliban di selatan. Ghazmi adalah salah satu dari 10 ibu kota provinsi yang jatuh ke tangan pemberontak dalam seminggu terakhir. Kelompok Taliban sudah melancarkan serangan di berbagai kota selama beberapa bulan terakhir hingga membuat ratusan tentara Afganistan menyerah. Amerika Serikat yang juga sudah menarik lebih dulu pasukannya, kini lepas tangan dengan meminta Afganistan untuk berjuang melawan Taliban sendiri. Tak hanya Amerika Serikat, pemerintah Jerman juga menegaskan akan berhenti mengirimkan bantuan keuangan ke Afganistan jika kelompok Taliban berhasil merebut kekuasaan di negara itu. Padahal Jerman kerap mengirimkan bantuan ke Afganistan.